yo guys selamat sore kali ini aku mau coba motovlogging lagi dan masih di area perkebunan aku coba motovlog karena beberapa hari ini memang cuasanya cerah banget ya jadi kalau siang itu manas kalau malam itu dingin banget dan kalau sore itu panas banget ya Pak kalau sore itu cerah banget jadi enak buat jalan-jalan sore karena di beberapa hari ini ada mungkin mulai bulan Juni pertengahan itu di daerah Banyuangi itu panas banget ya dan kalau malam dingin banget kemarin sih pingin ke Ijen tapi minta dulu karena masih nggak bisa sama kerjaan jadi tunda dulu nggak tahu di daerah kalian Hai cuasanya gimana ya kalau disini kalau malam dingin banget ini masih di area perkebunan tebu tapi beda daerah tetap dimanyangi tapi tetap beda lokasi ini di depan tebunya ditebangin karena habis panen ya gini kalau suaca cerah terus tuasanya enak awalnya enak di bah jalan-jalan tu enak jalan-jalan tu enak jalan-jalan tu enak selamat menikmati selamat menikmati untuk yang suka mototrail cocok coba kalian lihat view nya serah banget hari ini dan mataharinya kelihatan gede banget ya oke kita coba jadi sinar mataharinya selamat menikmati mantap untuk para pekerja yang ada di kebun ini ya jadi pekerja yang ada di kebun ini dikasih rumah kayak rumah dinas gitu tempat tinggal gratis tapi untuk yang pekerja kebun aja kalau yang lainnya gak boleh kalau yang gak pekerja di kebun itu gak boleh ini dia rumahnya cuma ada beberapa rumah aja dulu sih banyak waktu aku masih kecil tuh banyak tapi sekarang kayaknya yang kerja juga dikit jadi rumah-rumahnya banyak yang kosong aku sih gak bisa bayangin ya kalau malem disini kayak apa mungkin habis isa itu udah pada tidur ini lah yang main volley juga jalannya off-road banget wow ada jembatan guys wow shit ini beneran cocok banget untuk yang suka trail jalannya itu yang berdebu-berdebu kita cari tempat yang terbuka biar mataharinya kelihatan oh itu kelihatan gede banget kan mataharinya enggak tahu kalau kesini tuh arah kemana ya ini juga pertama kali kesini kita coba cari aja saya mau berhenti dulu disini wow serah banget kan mataharinya oke nanti dulu kita lihat matahari sambil lihat oh potor guys sambil lihat sungai oke kegayah kita jalan lagi jalan 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 mantep banget jalannya wuh sekarang sekitar jam setengah setengah lima setengah lima ya jadi wuh jadi jadi oh sorry sorry betul ada debu karena aku gak pake helm sekarang sekitar jam setengah lima jadi bisa dilihat anjir gila mataharinya cuy wow wuh wuh bulet banget sumpah wuh mataharinya gila wuh gila wuh 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 coba kita berhenti dulu sih dulu wow gila sih ini wuh coba kalian lihat wuh 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 mantep banget kan wow oke kita lanjut jalan 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 wuh Terusnya juga ada yang penjual kopi Itu biasanya Yang beli Orang-orang yang manen tebu disini Oke kita Coba sedikit lagi ke Barat Aku cuma penasaran Soalnya aku gak pernah Lewat sini Dan ternyata sebagus ini Empatnya Sepi guys Gila enak banget Ya sayang ketutupan Mataharinya Gak boleh terlalu kenceng Jalannya gak sempuruh tadi Oke kita masih Menuju barat ini Tapi kayaknya perkampungan Jauh guys ya Disini Cuma ada Tanaman tebu aja Tapi sulfah enak banget Suasanya Sekitar jam 5 Jadi aku Berhenti-berhenti Di Sepot-sepot yang bagus Aku berhenti dulu Buat video Aku foto-foto dulu Sampai jumpa 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 jumpa Ini Lahan tebu yang udah dipanen Habis dipanen Habis dipanen Ini habis dipotong Semua Sampai Akar-akarnya Nanti dibajak lagi Terus ditanamin Tebu lagi Aku masih Aku masih gak bisa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke sekarang perjalanan pulang Ini ada Ini ada Ini ada Oke guys mungkin Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan see you on the next video Bye bye